Saudara diskusi kebangkitan Partai Komunis PKI yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta berakhir ricuh setelah sejumlah peserta memprotes rencana dilakukannya deklarasi oleh Panitia. Kericuhan terjadi dalam diskusi yang diadakan Kaukus Muda Indonesia atau KMI bersama sejumlah kelompok masyarakat dan juga mahasiswa. Diskusi ini bertamakan isu kebangkitan PKI, realita dan juga propaganda. Kericuhan di Bicu Panitia Penyelenggara acara yang diduga akan melakukan deklarasi tidak mendukung isu kebangkitan PKI digunakan kepentingan politik oleh sejumlah partai dan hal ini bertentangan dengan isi diskusi bahwa isu PKI adalah fakta bukan propaganda. Peserta lantas meminta absensi kehadiran untuk dihapus karena diduga untuk mendukung deklarasi. Konsep deklarasinya adalah mendukung adanya kerakan-kerakan komunis di Indonesia. Itulah yang kami tolak. Kami akan dijebak hadir sebagai undangan resmi di acara ini, akan tetapi akhirnya diadakan diskusi pro terhadap kegiatan-kegiatan komunis yang ada. Seperti itu. Deklarasi tujuannya itu agar supaya tidak isu-isu tentang yang beredar di medsos lah. Itu kita ingin mengantisipasi agar supaya itu tidak dijadikan bola panas di momen politik ini.